Salam sejahtera Malaysia Selamat pagi sekali lagi Ini rasuah semakin Semakin ditakuti dibuat oleh Para jerung-jerung Naga-naga di Malaysia Tinggalkan komen anda Apa pendapat anda Tentang rasuah di Malaysia sekarang Makin menurun Atau makin teruk Atau sekarang rakyat Malaysia sudah mulai Sudah mulai diberi kesedaran lah Supaya jangan makan rasuah Haram Masuk neraka Masuk neraka Kalau kamu mau masuk neraka Bukan makan rasuah Bukan kamu saja makan rasuah Masuk neraka Orang yang makan rasuah itu lagi kesian Tidak tahu apa-apa Kehimpit Terhampit Orang sahabat bilang terhampit Terikut-ikut Secara tidak sengaja Terikut-ikut lah Makan duit rasuah Aduh kesian Kalau anak-anak isteri Pulang makan Lagi kesian Oke baik tuan Tuan dan puan-puan Tinggalkan komen anda Tapi Saya ada satu soalan juga Kenapa sekarang ini Barulah Macam seolah-olah Ada kejayaan Di dalam memerangi rasuah Setelah Datuk Sianwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri Barulah Ada nampak Apa ini ya Seolah-olah Ada harapan Sinar harapan Bahwa negara Malaysia Dalam satu Kejayaan Dalam perjalanan Kejayaan Mengalahkan rasuah Yang teruk Yang buruk Terusak negara ini Kenapa Kenapa dulu-dulu Tidak pula ada Begini Wah Buktinya sekarang Banyak rasuah tau Yang bocor Antaranya yang paling Hangat di pasaran ini Yang berkaitan sekarang Ini MBI ini Wallah Ini lagi yang Serbuan rumah-rumah Siapa ada Bercuta-cuta duit Di dalam rumah Kenapa Datuk Sianwar Ibrahim Punya pemerintahan Ataupun Dia punya kepimpinan Barulah Keluar semua ini Dulu-dulu Tak keluar pun Jadi Siapakah Orang yang Di sebalik Dalang itu Kita tunggu Sebab Azam Baki Peseru Jaya SPRM Kata Siapa saja Boleh menjadi Dalang dia Wah Tapi yang pasti Dengar-dengar kata Dengar-dengar Ada Ahli politik Yang mungkin terlibat Wey Ada ahli politik Yang mungkin terlibat Siapa dia Kita tunggulah Kita tunggulah Wah Sebagai buktinya pula Baru kemarin Baru kemarin Saya sendiri Dengar Saya sendiri Dengar Rakyat Malaysia Berkata Berkata sendiri Di pejabat Ketika Yang tak berurusan Di pejabat Di Kaunter depan Wah Aku dengar Sendiri Dengan telinga Mata Sendiri Dengar Orang ini Kata Kau hati-hati Bila bagi Dokumen Semua Pastikan Ianya Adalah Sahih Pastikan Ianya Adalah Sahih Adalah Benar Lengkap Dan Betul-betul Genuin Semua Apa ini Glaim-glaim itu Genuin Nanti SPRM Datang tau Dia kata Haa Itulah Bukti dia Itulah Bukti dia Bahwa Memang sudah ada Kesedaran Haa Sudah ada Kesedaran Kenapa Dulu Saya tidak pernah Dengar begini ya Kalau dulu Oh Masalah Banyak masalah Sekarang Semua Masalah Dapat Ditangani Dengan baik Siapa Perdana Menteri Sekarang Cubalah Type Sikit Komen kamu Siapa Perdana Menteri Sekarang Haa Silah Nyatakan Jawapan Anda Eh Tanya lah Dia ucapkan Kepada Datuk Sianwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Ini dia Haa Jadi ini Bukti dia lah Tidak ada Harapan lagi Untuk Muhyiddin Yassin Tidak ada Harapan lagi Untuk Perikatan Nasional Langsung Tidak ada Harapan lagi Untuk Merampas Kuasa Daripada Apa Daripada PH PN Daripada Kerajaan Madani Hehehe Ok So Kita jumpa lagi Bye Salam sejahtera Malaysia Selamat pagi Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati Sekalian Gembira hati Dapat balik kampung Tengok anak Tengok isteri Maling seronok Ok Jadi Kemarin juga Kemarin juga Kita telah Mendengar Bentangan Belanjawan 2025 Daripada Perdana Menteri Datuk Seri Hanwari Brahim Ramai yang Tidak menjangka Bahawa Belanjawan Kali ini Adalah antara Belanjawan Terbaik Dalam sejarah Negara Malaysia Jadi Tertutuplah Mulut-mulut Para 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 Peragu Yang ragu-ragu Selalu Apa Kata Kerajaan ini Kerajaan yang Kejam Mana yang kejamnya Mana kejamnya Kali ini Betul-betul lah Betul-betul Geng-geng Walaun Tertutup mulut Mana yang kejamnya Aku hairan Bila kata Kerajaan kali ini Kerajaan yang kejam Kerajaan yang kejam Macam-macam lah Dikata Tapi semua itu Sebenarnya Hanya bersikap Eh bersikap Bersifat Mainan politik Bila Pemimpin dia Diheret ke Mahkamah Sebab Ada dakwaan Salah guna kuasa Ada dakwaan Penyelewengan Bila Pemimpin dia Apa Kena heret ke mahkamah Kerana menghina Institusi diraja Yang memang berfakta Siap ada bukti video Siap ada bukti video Katalah Kerajaan ini Kejam lah Tak berperikir Macam-macam lah Dengan pelancangan Kemarin Yang telah disampaikan oleh Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Maka dengan ini Tertutuplah Tertutuplah harapan Untuk Walaun-walaun Dan geng-geng Walaun Untuk Mau menumbangkan Datuk Sri Anwar Ibrahim Tertutup Sudah harapan Langsung Tidak harapan lagi Apa tidak Semua belanjawan itu Tahu Semua belanjawan itu Memang mendatangkan Manfaat yang besar Sangat kepada rakyat Saya fikir Ada banyak Yang telah dibentangkan Oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Yang belum pernah Dilakukan oleh Mana-mana Perdana Menteri Banyak sangat Jadi Para walaun sekalian Tertutuplah mulut Kamu Mana 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 Dimana Belanjawan yang Kamu tidak puas hati lagi Ada-ada Sejauh mesti Tidak puas hati Macamlah dia Bagus sangat Macamlah dia Bagus sangat Waktu jadi Perdana Menteri dulu Muhyiddin Yassin Buat apa Muhyiddin Yassin Buat apa Waktu jadi Kerajaan dulu Perikatan Nasional Buat apa Apa sumbangannya Kepada negara Waktu dulu Perikatan Nasional Pemerintah Hutang negara Makin bertambah Atau Makin berkurang Bila Datuk Sri Anwar Ibrahim Ambil Ambil alih Jadi Perdana Menteri Terkejut juga Din Terkejut juga Din Wah Begini banyak Hutang negara Begini banyak Hutang negara Siapa Perdana Menteri Waktu tu Terkejut juga Din Begini Masalah negara Banyaknya Penyelewengan Sampai Sampai ada Menantu Melarikan diri Keluar negara Pulak tu Mana yang Bagus sangat tu Ini belum lagi Kejap lagi Kita akan Bongkar Satu rahsia lagi Satu rahsia lagi Yang betul-betul Luar biasa Keep in touch Keep in touch Orang kata Keep in touch Jangan ke mana-mana Oke Baik Kerana itu Tuan-tuan dan perempuan Anda boleh tinggalkan Comment anda Apa yang anda Paling suka Apa yang anda Paling suka Dengan belanjawan 2025 Apa yang anda Paling suka Dengan belanjawan 2025 Bagi saya Secara pribadi Semua belanjawan itu Saya suka Ditambah lagi Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim Punya ucapan itu Dia sebut lagi Nama-nama Rakyat Malaysia Yang maharin Yang biasa-biasa Pelajar biasa Yang dia sebut Yang telah Mengharumkan Negara Itu menunjukkan Rasa Apa Rasa Menghargai dia Kepada rakyat maharin Haa Inilah dia Oke So Apa belanjawan Yang anda suka Apa 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 isi belanjawan Yang anda suka Silah tinggalkan Comment anda Dengan nadi Suara rakyat Bergema di channel ini Jangan lupa Untuk tinggalkan Comment anda Kita jumpa lagi Bye bye Salam sejahtera Malaysia Wow Serius juga Janganlah serius sangat Hari Sabtu Hari yang Dinanti Bertambah satu hari Pada hari Hari-hari Oke Ada kawan Suruh saya komen Atau beri ulasan Mungkin Ini satu Sindiran Kepada saya Kepada siapa-siapa Tapi Nggak kisahlah Kan Kita ini Terbuka Di Malaysia Takut apanya Kita tenang Lagipun Apapun terjadi Kepada politik Negara Malaysia Pukul getah Saya Tetap itu juga Nggak pun Kasih keluar duit Terbuka getah Perlu dipotong juga Perlu makan nasi Perlu beli beras Juga di kedai Dan kena-mengena pun Dengan saya Jadi Adalah Kawan ini Dia 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 kata Dia kasih Bagi Ada satu Berita tu Abang Zahid Adik Zahid Masuk Pas Aku Kata Apa Kenapa Mengendah Jadi dia Kata Apa Komen kau Zahid punya Saudara sendiri pun Boleh tinggalkan Zahid Ini betul Saya Terus Bingung Apa Kenapa Mengendah Eh Tau Kalau di Sabah Adik beradik Ada pati sendiri Tau Jadi Apa pula Masalahnya Dato' Sri Josep Pairin Kitingan Dengan Tan Sri Jeffrey Kitingan Dato' Sri Dato' Sri Dato' Sri Dato' Sri Jeffrey Dengan Pairin Jeffrey Kitingan Dengan Pairin Kitingan Dua-dua Berbeza Pati Tau Satu Stah Satu Lagi PBS Betanding Berlawan Tapi Di rumah Tetap Tetap Minum Kopi Sama-sama Habis Kenapa Apa Bapak Bapak Bendanya Itu Orang-orang Besar Tau Di dalam Parti Orang Besar Di dalam Parti Sayang Sayang Saya Mau Tanya Adik Abang Zahid Saya pun Dah Tahulah Tapi Apa Pangkat Dia di UMNO Kenapa Membawa Masalah Kepada UMNO Bawalah 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 Siapa Lagi Kamu Mau Bawalah Masuk Pas Semua Bawalah Masuk Pas Semua Aku Betul Betul Hairan Kenapa Kalau Dia masuk Pas Apa Kena Mengena Bubar Kalau Dia masuk Pas Apa Kena Mengena Coba Kamu Pikir Sikit Apa Kena Mengena Dengan UMNO Dia Bukan Presiden UMNO MP Tidak Dia Adun Tidak 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 Signifikan Pun Kepada Pas Pas Kepada UMNO Pas Pas Pun Dada Pas Signifikan Dada Pun Kalebihan Kepada Pas Kalau Kamu Mau Kasi Tanding Dia Kasi Tanding Dia Dagi Salah Okay Kita Isi Minyak Dulu Tanang Tanang Kamu Kita Mesti Isi Minyak Dulu Nanti Kita Habisan Minyak Mati Kita Di Tengah Jalan Kita Isi Minyak Dulu Kamu Tanang Tanang Aku Isi Minyak Dulu Niak Niak Minyak Niak Niak Di Niak selamat menikmati 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 CRS selamat menikmati 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 apa pendapat menikmati bye